Salah anak-anak, kita berjumpa kembali untuk belajar bersama. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama yaitu tentang tema 7, genda, hewan, dan tanaman di sekatarku. Kita pelajari matematika, khususnya tentang nilai tempat, lambang, dana membilangan, penjumlahan, dan pengurangan. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan bersama lagu ini. Pernah dengarkan lagu lihat kepingku? Angka, angka, angka. Ada buluhan, dan ada satuan. Angka di depan, disebut buluhan. Angka belakang, namanya satuan. Ya, yang di depan disebut buluhan. Yang di belakang namanya satuan. Kita akan lihat tentang nilai tempat. Lambang bilangan puluhan terdiri dari dua angka atau dua bilangan, yaitu ada puluhan dan ada satuan. Seperti lagu tadi, bilangan yang berada di depan disebut puluhan, sedangkan bilangan yang berada di belakang disebut satuan. Contohnya, bilangan 62 terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan 6 dan bilangan 2. Lalu, bilangan 62 ini terdiri dari enam puluhan dan dua satuan. Lalu, kita bisa menulisnya 63 sama dengan enam puluhan dan ditambah dua satuan. Coba kita lihat soal supaya lebih jelas. Ada tiga puluhan dan ditambah dua satuan. Ada tiga puluhan dan ditambah dua satuan. Karena tiga ada di depan, maka disebut puluhan dan delapan di belakang disebut satuan. Lain lagi dengan soal berikutnya, enam belas sama dengan enam satuan. Perhatikan, yang di depan adalah satuan. Angka enam adalah satuan dan angka satu adalah puluhan. Jadi, enam belas bisa juga ditulis sama dengan enam satuan ditambah satu puluhan. Kemudian, nilai tempat puluhan pada bilangan 71, lihat, angka 71 puluhannya adalah angka 7 atau bilangan 7 yang ada di depan. Sedangkan, nilai tempat satuan pada bilangan 30, 30 ini satuannya adalah 0. Selanjutnya, nilai tempat dua pada bilangan 24, 24, dua-nya ada di depan, maka tempatnya adalah puluhan. Yang lain, nilai tempat sembilan pada bilangan 39, lihat, sembilan ini ada di belakang, maka tempatnya adalah satuan. Selanjutnya, lambang bilangan dan nama bilangan. Lambang bilangan ditulis menggunakan bilangan atau angka, jangkan nama bilangan ditulis menggunakan kata-kata atau buruk. Contohnya, lambang bilangan 100 berarti angka 100 seperti ini. Lambang bilangan 16, angka 16, batu 6, ini 16. Kemudian, tentang penulisan nama bilangan itu tidak boleh disingkat. Misalnya, nama bilangan angka 18, maka ditulis 18, bukan 18. Kemudian, nama bilangan 58, ditulis 58. Oke, sudah jelas? Kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, pisang. Pisang ini ada yang dikelompokkan, ada yang sendiri-sendiri. Satu kelompok ini terdiri dari 10 buah pisang. Nah, kita bisa namakan ini puluhan. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sedangkan ini adalah satuan. Nah, banyak pisang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enam puluhan ditambah dua satuan. Jadi, semuanya ada 62 buah. Enam puluh dua kalau ditulis atau nama bilangannya enam puluh dua. Lalu, enam puluh dua ini terdiri dari enam puluhan. Enam kelompok ini ditambah dua satuan. Selanjutnya, gambar anggur. Anggur ini kita lihat ada berapa kelompok puluhannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Berarti, delapan puluh ditambah dengan satuannya. Satu, dua, tiga, empat. Banyak anggur ada delapan puluh empat buah. Delapan puluh empat, jika ditulis. Atau nama bilangannya, delapan puluh empat. Lalu, delapan puluh empat itu. Kita tulis terdiri dari delapan puluhan. Ditambah empat satuan. Selanjutnya, ini ada gambar jambu air. Kita hitung. Ada berapa jumlah jambu air ini? Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, enam puluh, tujuh puluh, delapan puluh, sembilan puluh. Ditambah empat. Jadi, banyaknya jambu air ada sembilan puluh empat buah. Sembilan puluh empat jika ditulis. Atau nama bilangannya, sembilan puluh empat. Lalu, angka sembilan puluh empat ini terdiri dari sembilan puluhan ditambah dengan empat satuan. Kita lanjut ke soal penjumlahan. Yang harus diingat, bilangan yang dicumlahkan lebih dulu adalah bilangan yang tempatnya satuan. Misalnya, lihat. Delapan puluh tiga ditambah lima belas. Yang dicumlahkan adalah satuannya dulu. Tiga ditambah lima, delapan, lalu delapan ditambah satu, sembilan. Jadi, delapan puluh tiga ditambah lima belas, sama dengan sembilan puluh delapan. Selanjutnya, enam belas ditambah dengan dua. Bagaimana cara mengerjakannya? Satuan dulu. Enam ditambah dua. Hasilnya delapan, lalu puluhannya, disini hanya ada satu. Ditambah nol, sama dengan satu. Jadi, enam belas ditambah dua, sama dengan delapan belas. Soal yang ketiga. Tiga puluh dua ditambah enam belas. Nah, dari mana hasil empat puluh delapan? Kita akan menghitung satuannya dulu. Dua ditambah enam, sama dengan delapan. Lalu, tiga ditambah satu, puluhannya, sama dengan empat. Soal yang keempat. Dua puluh satu ditambah tiga. Betulkah hasilnya dua puluh empat? Kita lihat. Satuannya satu ditambah dengan, angka tiga ini adalah satuan. Jadi, satu ditambah tiga, sama dengan empat. Lalu, puluhannya dua ditambah, disini tidak ada puluhan. Jadi, dua angka nol. Dua ditambah nol, tetap dua. Kita lanjut ke pengurangan. Sama dengan penjumlahan. Untuk pengurangan, bilangan yang dikurangkan lebih dulu adalah bilangan yang tempatnya satuan. Misalnya, dua puluh tujuh dikurangi lima belas. Dihat disini tandanya kurang. Harus hati-hati dan teliti. Satuannya tujuh dikurangi lima, hasilnya dua. Lalu, dua dikurangi satu, hasilnya satu. Jadi, dua puluh tujuh dikurangi lima belas, hasilnya adalah dua belas. Selanjutnya, lima puluh empat dikurangi dua. Kurangkan dulu satuannya. Empat dikurangi dua, sama dengan dua. Lalu lima dikurangi, tidak ada. Nol, jadi tetap lima. Maka, lima puluh empat dikurangi dua, hasilnya adalah lima puluh dua. Contoh selanjutnya, Empat puluh sembilan dikurangi dua puluh empat. Satuannya dulu, sembilan dikurangi empat, hasilnya lima. Lalu puluhannya empat dikurangi dua, hasilnya dua. Jadi, empat puluh sembilan dikurangi dua puluh empat, hasilnya dua puluh lima. Contoh yang terakhir untuk pengurangan, Tiga puluh enam dikurangi dua. Satuan dulu kita kurangkan. Enam dikurangi dua, hasilnya empat. Lalu tiga dikurangi, disini tidak ada puluhannya, Angkat nol, tiga dikurangi nol, tetap tiga. Jadi, tiga puluh enam dikurangi dua, hasilnya tiga puluh empat. Baik, untuk lebih memperdalam, Supaya kalian lebih mengerti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan sendiri. Nomor satu, tiga puluh, itu angka berapa puluhannya? Lalu, angka berapa satuannya? Soal yang kedua, enam belas. Hati-hati, yang ditulis disini, Yang ditanyakan disini, enam belas itu, Berapakah satuannya? Ditambah dengan berapakah angka puluhannya? Selanjutnya, nomor tiga. Nilai tempat puluhan pada bilangan 65 adalah berapa? Nah, ingat, kalau puluhan itu yang di depan atau di belakang. Ayo. Yang keempat, nilai tempat satuan pada bilangan 31 adalah, Nah, satuannya angka berapa? Tiga ataukah satu? Selanjutnya, lambang bilangan 92 adalah, Ingat, kalau lambang berarti angka 92. Ditulis bilangan atau angkanya. Nomor enam, nama bilangan 68 adalah berapa? Nah, kalau nama bilangan berarti yang ditulis adalah hurufnya 68. Bagaimana penulisannya? Soal yang ketujuh, kita lihat, Coba hitung berapa jumlah jambu air ini. Tadi sudah ada contohnya. Banyaknya jambu air ada berapa buah, Lalu ditulis nama bilangannya atau hurufnya, Lalu jumlah buah jambu air ini, Terdiri dari puluhannya angka berapa dan satuannya angka berapa. Yang kedelapan, Nah, ini penjumlahan ke samping. Ingat, yang dicumlahkan adalah Satuan dengan satuan dulu, Baru puluhan dengan puluhan. Yang kesembilan, Ini soal pengurangan. Tadi ke bawah, Yang dikurangkan, Ingat, adalah satuannya dulu. Lima dikurangi dua, berapa? Lalu tiga dikurangi tiga, berapa? Soal yang terakhir, Soal penjumlahan, Dua puluh tujuh ditambah satu, Hasilnya berapa? Ya, oke. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat belajar matematika dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa. Lalu jaga kesehatan. Rajin mencuci tangan ya.